Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 3D kelas 9F SMP Reginalpaci, Surakarta. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke video ini, kita perkenalan dulu yuk! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elisa Putri Nika Maharani, nomor absen 11. Perkenalkan nama saya Greta Yukristiana, nomor absen 16. Perkenalkan nama saya Anissa Naila Karima, kelas 9F, nomor absen 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Florentina Gabriella Sumpanto, nomor absen 14. Judul dari video ini adalah Aku Sehat, Bumiku Sehat. Nah, di video ini kita akan membahas betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan bumi kita ini. Apa pentingnya sih menjaga kesehatan tubuh dan bumi kita ini? Kenapa kita harus menjaga kesehatan tubuh dan bumi kita di masa pandemi ini? Nah, kalau kalian penasaran kenapa kita perlu menjaga kesehatan tubuh dan bumi kita di tengah pandemi ini, yuk kita simak video ini! Di masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga secara teratur. Olahraga yang perlu kita lakukan di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya adalah olahraga lari. Jika kalian ingin melakukan olahraga lari ini, ada beberapa tips yang bisa kalian persiapkan sebelum melakukan olahraga lari. Tips yang pertama adalah kalian bisa memilih sepatu olahraga yang tepat agar dapat mengurangi resiko cedera. Tips yang kedua adalah sebelum kalian berlari, maka lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Tips yang ketiga adalah saat berlari, lakukanlah awalan berjalan selama 5 menit. Tips yang keempat adalah dengan mengombinasikan lari dan berjalan secara bergantian selama beberapa menit. Tips yang kelima, yaitu kalian bisa meningkatkan durasi lari secara bertahap hingga anda mampu berlari tanpa berjalan. Tips yang terakhir adalah melakukan pendinginan dengan berjalan pelan setelah berlari, agar detak cantung dan tekanan darah kembali normal. Olahraga lari ini memiliki 5 manfaat, yaitu diantaranya menurunkan berat badan, menjaga kesehatan lutut, mencegah penyakit osteoporosis, mengurangi resiko penyakit jantung koroner, dan dapat memperbaiki suasana hati. Jika kalian baru pertama kali melakukan olahraga lari, sebaiknya anda memulainya secara perlahan dan lakukan secara rutin 2 kali seminggu. Bila tubuh mulai terbiasa, anda dapat meningkatkan intensitasnya, baik dari kecepatan atau jarak lari. Untuk mendapatkan manfaat lari yang maksimal, anda juga perlu menyertainya dengan mengonsumsi makanan benutrisi dan menerapkan gaya hidup sehat. Selain menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga di masa pandemi ini, kita juga harus menerapkan makan-makanan yang sehat dan berkisi. Kali ini, kita akan membelajar membuat makanan yang sehat di masa pandemi ini. Sebelum saya menunjukkan resep, saya ingin menunjukkan beberapa bahan mentah yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Pertama ada bawang putih, bunga lawang, jahe, minyak kelapa, dan resveratrol. Nah, setelah saya tunjukkan beberapa bahan baku yang memiliki manfaat untuk kesehatan, saya akan menunjukkan resep menggunakan beberapa bahan dari daftar di atas. Masakan yang disebut garlic soup. The ingredient is 40 cloves of garlic, 1 tablespoon of pepper, 1 tablespoon of salt, 1 teaspoon of sugar, coconut oil, and chicken broth, as needed. Some extras, 1 potato, 1 green onion, sausages, 3 eggs. First of all, wash all of the vegetable and sausage. Second, oven or fry the garlic until it's slightly crispy. After that, after the garlic is done, blend the garlic using a blender. Boil the eggs and cut the sausage and green onion. And then, let's go ahead and prepare the oil and saute the garlic. After the garlic is done, we add our chicken broth and every other ingredients. After that, it's nice, warm. After it's nice and warm, it's ready to serve. Di masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh hanya mementingkan kesehatan tubuh kita saja, tetapi kita juga harus mementingkan kesehatan bumi kita ini dengan memperhatikan penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, saudara atau tidak, kita banyak menggunakan bahan kimia. Misalnya, produk pembersih kamar mandi, disinfektan, dan sabun deterjen. Meski manfaatnya banyak untuk kehidupan sehari-hari, bahan-bahan kimia ini dapat membahayakan kesehatan serta menemukan beragam penyakit. Yang pertama, ada deterjen. Sesungguhnya limbah yang dihasilkan oleh deterjen sangat merusak lingkungan. Deterjen memiliki senyawa fosfat yang merupakan salah satu penyebab pencemaran air. Deterjen juga memiliki efek yang beracun, karena deterjen dapat menghancurkan lapisan eksternal landir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Selain itu, deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang. Yang kedua, ada disinfektan. Penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, kini rutin dilakukan di tengah pandemi. Bahan kimia, sodium hipoklorit, amonium quaterner, alkohol, dan hidrogen peroksida ada dalam disinfektan. Jika disinfektan digunakan secara berlebihan, maka akan membawa dampak buruk yaitu membunuh bakteri baik yang ada. Tidak hanya bakteri jahat yang mati, tetapi bakteri baik yang bermanfaat juga ikut mati. Misalnya, bakteri pembusuk sampah yang berfungsi untuk menguraikan sampah. Jika bakteri tersebut mati, maka yang dikhawatirkan sampah-sampah menjadi sulit untuk berurai. Yang ketiga, ada pesticida. Pesticida memiliki zat kimia yang berbahaya dan tidak berbahaya. Maka dari itu, penggunaan pesticida tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif pada lingkungan. Dampak positif pesticida adalah membasmi pengganggu tanaman baik hama, penyakit, maupun gulma, sehingga dapat membantu petani meningkatkan produktivitasnya dan membuat petani lebih efisien dan ekonomis. Dampak negatif pesticida adalah pencemaran terhadap ekosistem sungai, kolam, rawa, danau, ataupun perairan. Pencemaran terhadap ekosistem lahan sayuran hultikultura. Pencemaran terhadap keadaan populasi hama, patogen, dan musuh alami. Yang terakhir adalah pemanasan global. Yang keempat, ada gas CFC. Pada dasarnya gas CFC tidak berbahaya, tetapi karena pemakaian yang berlebih, CFC dapat merusak kapisan ozen yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Maka dari itu, agar dampak negatif dan penggunaan bahan kimia ini tidak terus terjadi, kita akan melakukan pencegahan penggunaan bahan kimia melalui algoritma. Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, terstruktur, dan logis. Berikut ini adalah algoritma untuk mencegah penggunaan bahan kimia. Yang pertama, kurangilah penggunaan pembersih kimia. Yang kedua, jika ingin membeli pembersih kimia, pilih produk yang aman, dan bacalah dulu komposisinya. Yang ketiga, membersihkan udara yang ada di rumah dengan membuka cedela agar udara yang segar bisa masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika pembersih kimia sudah selesai dipakai, langsung saja buang botol pembersih kimia tersebut. Lima, lalu cuci tanganmu secara teratur, terutama setelah memegang produk yang mengandung bahan kimia. Kesimpulannya adalah, di masa pandemi ini, kita tidak boleh lalai dalam menjaga kesehatan tubuh dan bumi kita. Sarannya, kita harus tetap menerapkan hidup sehat dalam diri kita dengan rajin berolahraga dan makan-makanan yang bergizi. Kita juga harus mengatur penggunaan bahan kimia secara tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sampai disini dulu untuk video ini ya. Jangan lupa like video ini sebaik-baiknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax